Hai guys jumpa lagi di Mikrotik Indonesia Zero Tier merupakan virtualisasi jaringan yang mengimplementasikan virtualisasi ethernet Zero Tier ini bisa teman-teman bayangkan seperti switch tetapi ada di internet jadi teman-teman bisa menghubungkan perangkat-perangkat yang disupport Zero Tier ke dalam seperti satu switch yang bisa terhubung di layer 2 nya kemudian Zero Tier ini bisa menjadi salah satu solusi untuk teman-teman yang ingin menghubungkan perangkat atau jaringan yang tidak memiliki IP publik dari ISP jika teman-teman penasaran untuk cara menggunakan Zero Tier di Mikrotik silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru kemudian bagaimana cara kerja Zero Tier bisa menghubungkan dua node yang tidak memiliki IP publik dari ISP atau yang dibalik nut kemudian bagaimana cara kerja Zero Tier bisa menghubungkan dua node yang tidak memiliki IP publik dari ISP atau yang dibalik nut yang secara topologi dibalik nut tidak memiliki IP publik kemudian di tempat yang jauh sana saya juga memiliki hub AC3 yang sama-sama dari ISP tidak memiliki IP publik jadi sama-sama dibalik nut kemudian saya join kedua perangkat tadi ke dalam network Zero Tier jadi bagi teman-teman yang belum punya account Zero Tier kalian bisa daftar dulu di websitenya langsung ZeroTier.com atau jika kalian ingin memiliki self-hosting ZeroTier juga bisa bisa dicari di internet untuk cara penggunaannya nanti disini saya menggunakan ZeroTier yang gratis yang hostingnya di ZeroTier.com kemudian nanti kalian bisa membuat network atau bisa dibayangkan kalian bisa membuat switch, ada network ID nya kemudian kedua perangkat di join ke ZeroTier Network jika sudah sama-sama join berarti ZeroTier controller sudah tahu node A itu dimana, node B itu dimana, CCR-2004 dimana, hub AC3 dimana kemudian ketika CCR-2004 atau node A itu ingin mengirim paket ke node B ketika tidak memiliki atau tidak menggunakan ZeroTier kan tidak ada koneksi yang langsung sama-sama dibalik nut dengan ZeroTier dia akan tanya saya mau kirim paket ke node B, hub AC3 nah nanti si root server nya atau ZeroTier controller nya itu bakal kasih tahu kamu kalau mau ke node B itu lewat mana kemudian si node B nya juga bakal dikasih tahu kamu kalau mau ke node A itu lewat mana itu nanti namanya pesan Redispose kemudian jika sudah saling tahu, saling mengerti nanti node A dan node B bakal mengirim pesan tes dan jika sudah berhasil nanti bakal membuat koneksi secara peer-to-peer atau langsung pada video ini kita akan coba langsung bagaimana cara menggunakan ZeroTier di Mikrotik langsung saja teman-teman yang tadi sudah daftar di ZeroTier.com karena kita contohnya untuk video ini menggunakan yang gratisan jika belum daftar silahkan buka ZeroTier.com kemudian sign up jika sudah bisa langsung login saya langsung login kemudian nanti tampilannya akan seperti ini disini teman-teman bisa langsung create network atau membuat jaringan baru seperti switch baru kita klik dan nanti akan tambah satu network yang namanya itu Aca, disini contohnya CrazyDevice ini bisa teman-teman buka kalau mau diganti namanya bisa disini misalkan network network saya misal kemudian disini ada Network ID yang nanti teman-teman gunakan untuk melakukan join perangkat-perangkat ini bisa kita copy kemudian kita scroll ke bawah nanti ada Access Control kalau private ini nanti teman-teman harus melakukan Accept kalau ada perangkat yang mau join kalau public nanti bisa langsung join kemudian disini ada pengaturan 10-Minute Route jadi teman-teman bisa melakukan Routing seperti Static Routing kemudian disini ada juga Auto Assign from Range jadi nanti Zero Tier itu bisa mendapatkan IP otomatis teman-teman bisa Set disini bisa pilih kalau Mode Isi kalau Advanced nanti bisa teman-teman atur mau pakai IP dari Pool Berapa dari Start sampai End dari Start sampai End kemudian disini saya baru saja membuat network tadi belum ada yang di Joinkan kemudian saya ingin coba melakukan join di CCR 2004 kita buka Winbox klik 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 jadi di router CCR 2004 ini sudah saya lakukan basic config atau konfigurasi dasar sehingga laptop saya sudah bisa ke internet melewati CCR ini jadi bagi teman-teman yang routernya belum di konfigurasi dasar atau masih fresh atau masih baru beli silahkan di konfigurasi dasar dulu untuk tutorialnya bisa kalian cek link di deskripsi kita cek dulu di IP Address untuk IP LAN nantinya di Note A ini 192.168.28.1 kemudian kita buka Zero Tier untuk melakukan konfigurasi Zero Tier di versi 7.1 RC4 atau saat video ini dibuat itu masih melalui comment line jadi belum ada GUI di Winbox nya kita buka terminal kita zoom dulu kita masuk ke menu ZT atau Zero Tier kemudian kita lihat dulu kita print disini statusnya masih mati masih non-active atau disabled kemudian kita lihat di interface interface disini juga belum ada interface yang running maka kita tambah dulu interface nya dengan command add kita masuk ke Zero Tier kemudian interface kemudian add kita pilih Network ID itu adalah Network ID yang tadi kita copy kemudian kita paste kemudian kemudian disini ada instance instance nya yaitu ZT1 yang ini tadi yang kita print di awal tadi yang masih disabled kemudian jika sudah di enter kita print jadi disini sudah ada 1 interface kemudian kita aktifkan dulu instan nya atau Zero Tier nya kita enable zt1 disini masih starting saat ini sudah running kemudian kita cek di interface kemudian kita cek di interface disini untuk statusnya masih access denied jadi ini belum masuk karena tadi untuk network saya masih private saya milihnya yang private access control nya maka kita harus accept dulu di bagian members ini nanti akan ada member baru atau kita coba refresh disini ada one device has joined this network oh iya kita harus menambahkan minimal 2 member untuk join maka kita coba tambahkan hub AC3 nya kita remote juga di hub AC3 ini sudah saya lakukan basic config kita lihat untuk IP address LAN itu ada di 192.168.29.1 jadi nanti di akhir kita akan menghubungkan jaringan LAN node A dengan jaringan LAN node B bisa saling berkomunikasi kita lakukan static routing nantinya kita buka terminal kita masuk ke 0 tier kita lihat masih non aktif kita tambahkan di interface network nya tadi di base oh tidak bisa kita copy ulang kemudian instant nya adalah ZT1 kemudian enable ZT1 disini sudah running kita lihat interface nya sama SS denied kita kembali di sini kita refresh disini sudah ada 2 perangkat yang join yaitu CCR2004 dan hub AC3 disini ada address untuk teman-teman mengidentifikasi ini adalah perangkat apa kita lihat untuk 45FCD ini berarti kita lihat hub AC3 nya bisa kita kasih nama berarti yang satunya CCR2004 kemudian untuk memasukkan ke jaringan di sebelah kiri disini ada Out ini bisa kalian aktifkan di klik saja kemudian ditunggu sebentar kita cek di CCR2004 kita print disini kalau statusnya sudah oke berarti sudah masuk ke jaringan kita lihat di IP address print kemudian disini saya sudah mendapatkan IP secara dynamic dari 0-tier 172.24.145.151.16 interface 0-tier 1 kita cek juga di hub AC3 hub AC3 hub AC3 disini juga sudah mendapatkan IP secara dynamic di 172.24.119.20.16 interface 0-tier 1 kita coba ping dulu ini kita copy kita ping disini bisa jadi cara koneksi 0-tier ini sudah terbentuk jadi ketika teman-teman misalkan di PC Windows teman-teman juga join network 0-tier nya nanti teman-teman sudah bisa melihat kedua perangkat ini di Nightboard dan bisa terkoneksi menggunakan IP maupun MAC address jadi ini untuk 0-tier nya sudah terhubung kemudian bagaimana cara kita menggunakan jaringan LAN nya atau jaringan PC PC yang ada di bawah LAN A dan LAN B ini teman-teman sebenarnya bisa langsung melakukan IP Routes jadi menggunakan static route seperti biasa seperti ketika kita menggunakan VPN jadi destination nya misalkan saya ajak di A destination nya mau ke B kemudian gateway nya adalah IP VPN nya router B tetapi disini kita akan coba cara lain karena tadi kita lihat di 0-tier central itu ada pengaturan routes disini kita bisa menambahkan pengaturan routes jadi nanti perangkat-perangkat yang terkoneksi ke 0-tier akan mendapatkan konfigurasi routes kita coba jadi untuk destinasi ke mana tadi ke CCR2004 ke IP LAN nya CCR2004 itu 192.168.28.0.24 berarti itu adalah destinasi lewatnya mana, via apa kita lihat di bawah lewat CCR2004 ini kita copy saja kemudian kita taruh disini kemudian submit begitu juga untuk rute ke network node B ke HAP AC3 kita tadi lihat untuk IP nya adalah 192.168.29.0.24 kita tambahkan juga lewat mana, via apa ini kita copy HAP AC3 kemudian kita paste disini kemudian kita submit jadi kita sudah membuat pengaturan routes atau static routes di 0-tier centralnya atau di controllernya kita bisa cek hasilnya di masing-masing router di IP routes disini ada pengaturan ada tambahan Dynamic Active Copy dengan destination atau tujuannya adalah LAN B LAN Note B 192.168.29.0.24 itu gateway nya mana, lewat mana kemudian kita bisa coba sekarang kita lihat IP Laptop saya ada 192.168.28.254 kemudian untuk Note B kita lihat IP Address PC atau perangkat yang ada di bawahnya itu berapa ada di 192.168.29.254 ada di 192.168.29.254 ada di 192.168.29.254 ini kita coba kita ping dari laptop dari laptop ping ke mana bisa terhubung kemudian kita coba TraceRoute salah TraceRoute jadi pertama lewat router ini dari laptop saya pertama ke router CCR2004 kemudian lewat Zero-Tier Network ini adalah IP dari hub AC3 langsung kemudian sudah sampai dengan menggunakan Zero-Tier ini bisa menjadikan alternatif teman-teman akan menggunakan VPN yang lain karena menggunakan Zero-Tier ini bisa menghubungkan node atau perangkat-perangkat yang tidak memiliki IP public yang terpasang di interface atau teman-teman bisa menggunakan Zero-Tier ini di perangkat yang ada di balik NAT kemudian Zero-Tier ini cross-platform artinya teman-teman bisa menginstall di berbagai macam operating system seperti MikroTik kemudian ada di Windows, Ubuntu, MacOS, Android, dan lain-lain kemudian Zero-Tier ini menggunakan port 9993 di protokol UDP untuk sinkronisasi ke root server atau ke Zero-Tier sentralnya kemudian untuk komunikasi peer-to-peer itu menggunakan UDP juga tetapi portnya random dan besar kemudian Zero-Tier ini juga cukup aman karena sudah ada enkripsi dan autentikasi di end-to-end nya sekian video tutorial tentang penggunaan Zero-Tier di MikroTik kemudian bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa di like kemudian share agar bermanfaat untuk yang lain kemudian jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar jika teman-teman belum subscribe silahkan subscribe dulu dan juga klik tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video tutorial selanjutnya